hai 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 tapi wong-wong aja paling orang lagi Terima kasih. Selamat menikmati. Hai everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue gak sedang motoplop dulu ya teman-teman. Karena di minggu kemarin itu gue sempet ke bengkel untuk melihat perkembangan progres motor gue untuk pergantian deck-nya teman-teman. Karena minggu kemarin gue kesana gak dapet apa-apa gitu kan. Karena motor gue juga gak dikerjain karena tertunda dengan motor yang lain gitu kan. Jadi tadi siang itu gue dapet kiriman dari teman gue namanya Pak Akew. Dan sore tadipun gue dapet kiriman juga dari Radea ya teman gue juga. Ternyata hari ini motor gue mau melanjutkan untuk pemasangan deck-nya teman-teman. Karena udah hampir beberapa hari motor gue tertunda untuk pemasangan deck-nya teman-teman. Jadi agak sedikit lama juga. Dan tadi tuh gue dapet kiriman yang pertama yaitu dari Pak Akew motor gue sedang di proses blingkup atau pemasangan cet anti-karat ya. Dalamannya biar gak kena karat. Terus juga setelah itu kalian bisa lihat dulu videonya. Dan setelah itu motor gue dilanjutkan untuk proses pemasangan deck motor Vespa-nya teman-teman. Dan Alhamdulillahnya setelah hampir 3-4 bulanan ya. Mudah-mudahan sih motor gue juga cepat kelar, cepat beres juga teman-teman. Karena di next-next video gue, gue bakal ada project-project nge-plog terus menggunakan motor Vespa ya. Dan sedikit explore terus juga wisata kuliner dengan motor Vespa atau nyari rute-rute seputar Purwakarta yang gak sedikit terekspos gitu kan. Gue pengen disini di konten-konten gue ada yang sedikit berbeda dari pertama sampai sekarang mungkin ya. Mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support dan dukung terus channel gue dari dulu hingga sampai sekarang. Semoga video-video gue dapat bermanfaat buat kalian yang nonton terutama para pengguna Vespa pemula ya teman-teman. Dan ini adalah proses pertama kali motor Vespa gue t-deck ya. Kalian bisa lihat sendiri ini sebelum ganti day. Dan ini adalah video progres pemasangan dek motor Vespa-nya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri gimana kerumitan dan harus berhati-hati karena yang namanya pergantian dek Vespa itu gak asal-asalan teman-teman. Banyak tukang las tentunya ya teman-teman karena yang namanya ngelas motor Vespa itu harus dengan orang yang tepat. Jangan asal-asalan karena banyak dari teman-teman gue yang lain gitu kan yang jadi kenapa ya. Gue juga udah nyaranin untuk kalau misalkan kalian ganti dek coba kalian ke bengkel Vespa yang ngerti gitu kan. Gak asal-asalan gitu kan. Dan banyak ya ternyata ada teman gue juga yang ganti dek dibawa ke tukang las. Emang iya tukang las tapi gak semua tukang las itu bisa dan ngerti gitu harus seperti apa gitu kan pergantiannya, bentuknya, lika-likunya gitu kan. Karena yang namanya tukang las pagar atau las bebas gitu kan itu gak bakalan sesuai untuk progres pemasangan deknya teman-teman. Karena untuk memasang ngandek itu harus bener-bener orang yang teliti, yang tahu, yang ngerti gitu kan. Yang pernah banyak pengalaman-pengalaman di bidang perpespaan gitu kan. Kalau misalkan kita asal-ngelas aja dan bentuk hasil dari pergantian deknya gak sesuai ya buat apa gitu kan. Buang-buang uang juga tapi alhamdulillahnya pespa gue udah hampir mau selesai juga. Ya semoga aja pespa gue cepet beres ya teman-teman. Dan tanggal 31 itu hari Kamis ya. Semoga sebelum tahun baru motor gue emang bener-bener udah beres, udah rapi lagi teman-teman. Biar bisa dipake nge-plog lagi. Mungkin teman-teman udah pada kangen kalau misalkan gue nge-plog pake motor pespa lagi ya teman-teman. Ya doain aja semoga proyek motor gue cepet kelar. Mungkin di next video atau progres kedepannya motor gue juga bakalan di repaint ulang. Kalian tunggu aja kapan gitu kan. Karena untuk proses repaint ulang biayanya lumayan gede juga gitu kan. Karena gue harus mulai nabung juga. Dan gue juga lagi nunggu adsense gue cair ya. Atau gaji dari Youtube juga. Mudah-mudahan bisa memperindah, memperbagus motor pespa gue lagi ya. Ya mungkin videonya segini aja dulu. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Jika kalian punya saran atau kritik tentang dunia perpespaan. Kalian bisa komen di kolom komentar. Atau kalian bisa langsung DM ke Instagram gue ya. Di situ gue bakal bales komentar-komentar dari kalian dan DM dari kalian ya. Videonya segini aja dulu. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.